Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Gurun tak berujung, pasir kuning beterbangan. Ye Chen masih berjuang untuk maju, tetapi langkahnya agak tidak stabil. Hari demi hari, malam demi malam, Ye Chen tidak akan berpikir bahwa telah berada di gurun selama tiga bulan. Ye Chen telah bepergian hampir setiap hari, dan meskipun dengan menyerap kekuatan energi sembilan bintang terus mengalir, Ye Chen juga membuatnya merasa lelah tidak seperti sebelumnya. Namun, perjuangan hidupnya tidak sia-sia, karena Ye Chen sudah bisa melihat hutan pegunungan yang rimbun dari kejauhan. Benar-benar tergerak untuk melihat pohon itu lagi. Ye Chen hampir menangis di tempat, hanya karena arai teleportasi yang rusak membuatnya melarikan diri ke padang pasir, dan hampir mati di dalamnya. Ye Chen tidak bisa membantu mempercepat langkahnya, bum. Tepi gurun tidak tenang saat ini, dan gunung serta hutan dalam keadaan pertempuran, dengan tubuh berdarah seorang lelaki tua berbaju hitam, seorang wanita muda memuntahkan darah di tempat dan terbang keluar. Siapa kalian? Wanita muda berdiri dengan terhuyung-huyung, menatap dingin belasan pria yang mengejarnya. Wanita muda terluka parah, terutama bekas pedang di bahu batunya. Saat ini, masih ada secercah cahaya. Ada keremangan aneh yang melarutkan esensinya, sehingga lukanya tidak hanya sembuh, tetapi juga meluas. Melihat wanita muda terluka, para orang yang mengejarnya tertawa. Saat dia berkata, ada darah berkumpul di telapak tangannya, dan segel berdarah telah diubah. Wanita muda sangat pucat. Melihat pria yang mengejarnya hendak membunuhnya, dia juga secara paksa mengumpulkan kekuatan spiritualnya untuk berjuang keras. Tentu saja, saat pria itu akan menyerang wanita muda, sesosok berlari keluar dari pasir gurun yang beterbangan. Wah-wah! Lalu terdengar suara teriakan, wow, aku akhirnya keluar, aku akhirnya bisa keluar dari gurun. Munculnya Ye Chen membuat kedua belah pihak yang hendak saling memukul langsung terdiam di sana. Telapak tangan pria yang terangkat terpaku di udara, dan lebih dari puluhan mata tertuju pada tubuh Ye Chen. Apa dia bisa keluar dari gurun, tetapi bahkan wanita muda memandang Ye Chen yang keluar dari area air larang wajahnya dengan tidak percaya, dan mata itu seperti melihat monster. Setelah memasuki area terlarang yang sepi, tidak ada seorang pun yang bisa keluar, tetapi penampilan Ye Chen benar-benar menumbangkan legenda zaman kuno. Mereka tidak pernah percaya bahwa ada orang yang hidup di daerah gurun terlarang. Di sini, Ye Chen, yang tiba-tiba muncul, menemukan bahwa lebih dari selusin pasang mata menatap lurus ke arahnya, dan Ye Chen juga melihat dalam tindakan semua orang bahwa ini adalah orang lagi bertarung. Ye Chen berkata, maaf, aku benar-benar minta maaf, silahkan lanjutkan pertarungan kalian. Dengan seringai, Ye Chen buru-buru pindah. Berhenti. Ketika Ye Chen melangkah keluar tiga atau empat orang berteriak, bahkan tidak mengatakannya, Ye Chen benar-benar berdiri diam, menatap dengan ragu, puluhan lelaki segera berdiri di depan Ye Chen, dan bahkan wanita menatap Ye Chen, bagaimana kamu bisa keluar dari gurun. Ye Chen berkata, ceritanya panjang, aku masih tidur dengan istriku di rumah beberapa hari yang lalu. Lalu aku tiba-tiba terbangun di padang pasir. Saya cukup takut. Sepertinya kau sangat tidak jujur, mengetahui Ye Chen berkedip-kedip padanya. Sepuluh lelaki langsung menyerang Ye Chen. Ye Chen berteriak, bergegas kembali, dan hanya menghentikan tubuhnya, dikelilingi oleh selusin pria, katakan, bagaimana kau bisa keluar dari gurun itu. Ye Chen ebrata, ayo, mendekat, aku akan memberitahumu. Ye Chen menunjukkan dua baris gigi putih besar. Sepertinya kau belum melihat peti mati dan belum pernah menangis. Pemimpin dari pasukan memerintah, tangkap dia. Segera, lebih dari selusin orang berbaju hitam mengepung Ye Chen, Ye Chen, yang masih di saat-saat terakhir, membalikkan tangannya dan mengeluarkan tongkat besi, dan tiba-tiba menyerang puluhan orang. Dihancurkan menjadi bodoh. Melihat ini, mata pemimpin darai pasukan menyipit, dan dia menatap tongkat besi di tangan Ye Chen. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat bahwa itu adalah tongkat besi yang didedikasikan untuk menyerang jiwa manusia. Pada saat Ye Chen menyerang, jeritan berlanjut satu demi satu. Ketika dia menatapnya, dua belas pria sudah memegang kepala mereka dan berguling-guling di tanah. Ye Chen memutar lehernya dan menatap pemimpin pasukan dengan penuh minat. Pemimpin pasukan tiba-tiba berkata, kau cari kematian, dan darah segera keluar dari alisnya. Melihat lebih dekat, itu adalah segel harta karun berwarna darah, yang langsung menjadi besar ingin menekan Ye Chen di tempat. Melihat ini, Ye Chen tidak maju dan mundur, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sambil memukul segel harta karun. Hanya mendengar teriakan pria itu, dia mundur selangkah, matanya pingsan, dan seluruh kepalanya jatuh ke dalam keadaan pusing dan kesemutan. Pada saat ini, Ye Chen secara alami tidak akan melepaskannya. Tubuhnya seperti hantu, dan dia segera menggertak dirinya sendiri di depan gunung yang kosong, menunggunya bangun, dan tongkat besi kedua telah dipukul dengan kuat ke kepalanya. Di adegan berikutnya, yang mengejutkan pria kuat itu setelah mengeluarkan segel harta karun, hanya dipukuli oleh tangan kosong Ye Chen. Itulah triknya, tidak baik memprovokasi siapapun, tetapi memprovokasi ku bukan hal yang baik. Ye Chen telah membalikkan tangannya dan menyimpan tongkat besi, lalu menggosok tangannya dan menerkam. Di adegan berikutnya, seperti biasa puluhan orang yang dikalahkan, dirampok barangnya satu persatu, setelah melakukan ini, Ye Chen melihat ke samping pada wanita muda dan dia menatap Ye Chen dengan ekspresi takut saat ini. Yakinlah, aku hanya merampok uang, bukan untuk memburu tubuhmu. Ye Chen sekali lagi mengungkapkan dua baris gigi putih. Mendengar ini, wanita muda merasa lega, tetapi nafas inilah yang membuatnya jatuh, dan dia pingsan. Ye Chen bergegas maju dan menyeret wanita muda yang akan jatuh ke tanah. Ye Chen membawa wanita muda yang pingsan itu, di malam hari, dekat api unggun. Ye Chen berjongkok di tanah dan sedang mempelajari peta besar. Yang paling akurat adalah menentukan posisinya saat ini. Adapun wanita muda ini, masih dalam keadaan pingsan. Oke, Ye Chen, yang sedang mempelajari peta, mengerutkan kening, dan merasakan nafas mengalir ke segala arah, dan nafasnya tidak lemah. Iya, iya, segera, total 17 sosok jatuh dari udara, mengelilingi Ye Chen di tengah. Kau menculik nona muda kami, tepat setelah jatuh, seorang pria paruh baya yang kokoh tiba-tiba berkata. Pria ini kasar dan sombong, dan pada pandangan pertama Ye Chen tahu bahwa itu adalah seorang kultifator dengan kekuatan ruang waktu. Ye Chen berkata, nona muda Anda. Ye Chen membeku di sini, mau tidak mau melirik wanita muda yang masih dalam keadaan pingsan di sebelahnya, dan tidak perlu dikatakan bahwa itu adalah dia. Tepat, itu mudah. Ye Chen menepuk pantatnya dan berdiri, mengirim wanita muda lewat dengan kekuatan lembut. Namun, setelah memberikan wanita muda yang pingsan, Ye Chen hendak pergi, tetapi diblokir oleh selusin orang. Orang paruh baya, yang dipimpin olehnya, bahkan berteriak, kau menculik nona muda kami, bahkan ingin pergi begitu saja. Ye Chen berkata, siapa yang menculik nona muda Anda, aku menyelamatkannya. Ye Chen bersumpah pada paruh baya itu, dan Ye Chen berhenti di tempat. Tidak lebih. Pria paruh baya berkata, jika kami tidak menemukanmu apakah kau masih ingin menculik nona muda kami? Ye Chen berkata, kalian buta, aku penyelamatnya. Pria paruh baya itu berkata, apa menurutmu aku akan percaya dengan apa yang aku lihat? Ye Chen masih keras kepala, dan pria paruh baya itu berteriak, dan momentum kuat dari tahap dark space tingkat 9 bergegas keluar seketika. Tekanan paksaan tertinggi membuat Ye Chen terengah-engah sudah. Ye Chen secara alami tidak akan cukup bodoh untuk melawan orang kuat ini. Tangkap dia, pria paruh baya itu lebih cepat dan diblokir di depan Ye Chen. Sebuah tungku perunggu terbang keluar dari tengah alisnya, tergantung di udara, dan langsung menjadi berukuran tiga kaki. Ye Chen membeku di tempat. Sebelum Ye Chen berdiri teguh, seekor tali perak terbang keluar dari jubah lengan besar paruh baya. Melihat lebih dekat, itu adalah bundel perak tali abadi, dan dia mengikat Ye Chen dengan kuat di tempat. Untuk mengatakan bahwa bundel perak tali abadi ini juga sangat aneh. Di bawah darah dan darah Ye Chen, tidak bisa melepaskan diri, tetapi bahkan ki yang sebenarnya ditekan. Jangan bicara. Ye Chen memarahi dengan marah, aku adalah dermawan penyelamat hidupnya. Bawa dia pergi. Ye Chen dibawa ke pedang besar, dan anak buahnya, sudah satu persatu, membawa Ye Chen untuk melompat ke pedang terbang, dan pedang terbang itu berdengung, melewati langit. Ini benar-benar kesialan. Ye Chen sangat muram. Ketika Ye Chen muncul dari gurun, Ye Chen diikat segera setelah kehabisan napas melewati gurun, dan alasannya sangat tidak masuk akal dikira menculik padahal menyelamatkan. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Pedang terbang besar itu sangat cepat, seperti cahaya ajaib, menggambar busur indah di bawah langit berbintang. Bangun, bangun. Sepanjang jalan, Ye Chen memandang wanita muda yang masih dalam keadaan pingsan di sampingnya. Saya khawatir hanya dia yang bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Kau terlalu berisik, di depannya, pria parubaya itu menghela nafas dingin dan melambaikan pengorbanan magis, menyegel mulut Ye Chen dengan kuat, sehingga Ye Chen tidak bisa berkata-kata, dan diblokir kembali. Ye Chen berteriak, tetapi arti kata-katanya tidak sulit untuk dipahami. Pedang besar pun mendarat dan semua orang turun dan memasuki ruang kecil di sebuah rumah besar. Yun Er. Begitu dia masuk, Ye Chen melihat seorang wanita berpakaian ungu menyambutnya. Untuk mengatakan bahwa wanita berpakaian ungu itu agak mirip dengan wanita muda yang pingsan, keduanya memiliki wajah yang tiada taranya. Mona King Yun baik-baik saja. Pria parubaya itu tersenyum lembut. Tentu saja, itu tidak masalah. Ye Chen bergumam luka-lukanya semua disembuhkan oleh ku. Di satu sisi, Ye Chen memandang pria parubaya dengan marah, dia mengikat tanpa bertanya apa-apa. Bawa Yun Er ke kolam Hua King. Wanita dengan pakaian ungu telah mempercayakan wanita bernama King Yun kepada gadis di belakangnya, jadi dia menatap Ye Chen, dan penampilannya menjadi sangat acuh-ta'acuh pada saat yang sama. Wanita berbaju ungu bertanya, siapa pria yang diilat ini? Wanita berpakaian ungu mengalihkan pandangannya dari Ye Chen dan menatap pria parubaya itu. Berbicara tentang Ye Chen, pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung. Dia, yang menculik nona Yun Er, ditangkap oleh ku di tempat. Dalam tebakanku, dia pasti orang dari istana Haus Darah. Bagaimanapun, Ye Chen membuka segel di mulutnya saat ini. Sebelum wanita berbaju ungu itu berbicara, Ye Chen berteriak, Kakekmu, aku adalah dermawan penyelamat hidupnya, siapa juga yang berasal dari istana Haus Darah. Suara Ye Chen membuat wanita berpakaian ungu itu mengerutkan kening, terutama ketika dia mendengar sumpah Ye Chen, dia tidak bisa membantu tetapi melahirkan sedikit rasa jijik. Kau berisik. Pria parubaya bernama Mosan mulai bekerja lagi sebelum wanita berbaju ungu berbicara. Itu adalah pesona magis ditempel mulut Ye Chen. Mungkin dia takut Ye Chen akan bergegas berteriak lagi. Dia menyegel dua lagi terhadap mulut Ye Chen. Eh, tanda seru. Ye Chen berteriak, ingin bersumpah, tapi mulutnya tertutup rapat. Turunkan dan interogasi dia nanti. Pria parubaya itu melambaikan tangannya, bahkan jika seseorang datang, menyeret Ye Chen pergi. Setelah Ye Chen dibawa pergi, wanita berbaju ungu sedikit mengernyit dan mengerang, Paman Mo, tampaknya istana haus darah bertekad untuk mencaplok keluarga Tianzong saya, jadi serangan terang-terangan seperti itu pasti pertempuran. Setelah mendengarkan wanita berbaju ungu, tinju pria parubaya bernama Mosan menunjukkan guntur dan kilat, dan mendengus dingin, Jika bukan karena leluhur dia terluka-luka dalam, aku khawatir kuil haus darah tidak akan berani menjadi begitu gila. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Malam ini, semuanya kita berpindah ke kediaman keluarga Tianzong. Aku akan bersiap-siap sekarang. Ini adalah pilar batu perunggu yang luar biasa kuat dengan rune menakutkan terukir di atasnya, dan Ye Chen terkunci di atasnya, tubuhnya diikat dengan tali peri, mulutnya disegel dengan kutukan, dan seluruh tubuhnya juga ditempelkan. Selusin segel. Tiga jam telah berlalu sejak dikunci di sini. Ye Chen bergumam, lain kali aku jika menyelamatkan orang tidak akan terlalu baik, bisa-bisanya mereka mengikatku sebagai penyelamatnya. Ye Chen mengutuk tanpa henti, jika bukan karena seorang wanita muda yang diselamatkannya pinsan, tidak akan ada begitu banyak hal yang tidak masuk akal nanti, tetapi tidak hanya dikunci di pilar tembaga dingin. Meskipun dia memarahi di dalam hatinya, Ye Chen mencoba membuka segel lebih dari sekali. Namun, yang membuatnya sakit adalah bahwa bundel perak tali abadi itu aneh, menyegel kekuatan spiritualnya. Api sejati dan guntur langit tidak bisa keluar dari tubuhnya. Segera, suara kakek naga yang terlalu samar terdengar di kepalaku, apa kataku, kau terlalu banyak membuat masalah aku baru saja memulihkan kontak denganmu dan melihat bahwa kamu terikat. Situasi yang luar biasa. Ye Chen berkata, apa yang bisa terjadi, itu karena terlalu baik menyelamatkan seseorang. Kakek naga berkata, ceritakan apa yang terjadi di gurun pasir. Berbicara tentang gurun, Ye Chen buru-buru bertanya, tempat itu benar-benar aneh. Tidak hanya dapat menguras energi dan kekuatan spiritualku, tetapi juga dapat menelan tubuh dan darahku, bahkan kemampuan penerbangan pun ditekan. Kakek naga berkata, dan mata samar melintas di mata naga besar itu. Sepertinya aku tidak mengharapkan sesuatu yang salah, gurun besar cu ini, sama anehnya dengan tanah terlarang kuno itu, pasti ada itu adalah salah satu tempat terlarang karena bisa menelan energi vital dan darah fisikmu, bagaimana kamu bisa keluar. Kakek naga kembali bertanya, dan pertanyaan yang diajukan cukup mendalam. Saya keluar dari situ. Ye Chen terbatuk, bertekad bahwa Ye Chen tidak ingin memberitahu kakek naga tentang gurun yang mempelajari jurus sembilan bintang. Kakek naga berkata, bocah jika tak ingin memberitahuku simpanlah beberapa rahasia untuk dirimu sendiri. Boom! Keheningan malam dipecahkan oleh suara gemuruh. Ada apa? Di tempat taman yang kecil, wanita berbaju ungu tiba-tiba berdiri, matanya menatap ke udara, segera, pria paruh baya bernama Mosan terbang, dan sedikit malu, wajahnya bahkan lebih jelek. Pasukan dari Istana Haus Darah sudah menyerang ke sini. Istana Haus Darah sudah menyerang ke sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.